Komentar biasanya digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap suatu kode yang kita tulis. Pada C-Sharp, jika kita ingin memberikan komentar yang hanya terdiri dari satu baris, kita menggunakan karakter backslash dua kali dan diikuti dengan komentarnya. Misalnya pada gambar ini, integer i sama dengan 1, diatasnya kita ingin memberikan komentar. Dan karena komentarnya hanya terdiri dari satu baris, kita menggunakan backslash dua kali. Jika kita ingin memberikan komentar yang terdiri dari lebih dari satu baris, maka kita dapat menggunakan karakter backslash bintang diikuti dengan komentar dan ditutup dengan bintang backslash. Contohnya pada gambar ini, nilai integer i sama dengan 1, kita berikan penjelasan yang terdiri dari beberapa baris. Maka kita gunakan backslash bintang dan bintang backslash. Penggunaan komentar pada saat kita melakukan programming juga haruslah berhati-hati. Jangan sampai kita banyak menjelaskan komentar untuk suatu kode yang harusnya self-explanation. Komentar sebaiknya tidak menjelaskan apa yang dilakukan oleh suatu kode atau baris program. Komentar sebaiknya menjelaskan why atau kenapa suatu baris kode ditulis dengan seperti itu, menjelaskan how atau suatu cara kita melakukan sesuatu, atau constraint. Misalnya jika kita ingin menghitung luas lingkaran dengan pi 3,14, ternyata kita ingin memberikan suatu constraint baru bahwa pi bernilai 3,16. Untuk kasus seperti itu, kita bisa memberikan komentar bahwa nilai tersebut merupakan misalnya permintaan dari klien atau suatu rumus baru. Demikian materi tentang tipe primitif yang ada pada C Sharp dan .NET Framework. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.